Jangan bikin gula merahnya dipotong-potong gitu mbak Gula merahnya kok bisa sebagian-sebagian kena gitu Oh Betawi tongkel Betawin ya makanan ciri as Betawi berapa satu porsinya mbak ini banyak apa aja nih tepung beras gula merah ya Hai tongkel Betawi ya satu hari dapat berapa porsi mbak itu harus ditutup Oh iya nggak boleh terbuka ya Masa disini di rebus disitu ya lama prosesnya mbak enggak sampai 10 menit ya kita ini kelapa bukan untuk apa-apa untuk YouTube aja satu porsi berapa 10 ribu ya emang harus panas enak ya Iya kalau dingin enak 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 tetep tapi kurang mantap ya ya jadi ini nggak boleh terbuka harus tertutup dongkol Betawi namanya kalau orang sudah bilang sih ini au au kalau Betawi dongkol Betawi ya iya sama aja sih namanya ini satu begitu berapa kotak mbak satu apa satu tumpeng begitu enggak tentu gimana saya bikinnya aja Oh satu hari habis berapa enggak tentu bang apa lagi-lagi tinggal disini juga beratau dari mana Bogor kok orang Bogor bikin Engkau Betawi bisa nyamar ya nyamal kalau masaknya lama Oh sebelumnya berarti itu dari tepung meras dong Oh harus berlapis-lapis Hai kalau setelah setelah ya Oh kena angin ya dengan bersiap namanya Mbak Nina ada-ada aja mungkin orang-orang kan kadang-kadang kan enggak tahu ini kan ada dua takutnya salah beli yang mana jadi orang dikoto tapi ini jalan apa namanya mbak Oh depan perumahan asli ya apa namanya Dungko Betawi depan perumahan asli tapi lumayan satu hari umsenya mas Bu ya di sebelum corona begini kan ya apalagi corona begini kan tapi ya penting tetap laku aja udah berkeluarga mbak belum ya oh meraka dari sana ke sini iya aturannya ini tinggi ya iya tadi udah ada yang beli tapi jarang sih makanya saya lihat namanya kan unik kan yaudah ambil aja lah banyak orang Jakarta beli begini banyak orang sini orang sini mau ke rumah saudaranya dan anda bawa ini soalnya tanaman sampai pagi pun enggak bakal basi sampai berapa hari? pagi pun enggak bakal basi sampai pagi enggak bakal basi ya tapi tergantung cara pembuatannya kalau kelapa ininya enggak disatuin kalau OIE ini yang bikin basi iya banyak siderana aja tuh ya tepung beras iya baru gula merah ya baru kelapa model dikukus ya cara bikin gula merahnya dipotong-potong gitu mbak cara bikin apa? gula merahnya kok bisa sebagian-sebagian kena gitu gula emang udah kayak gini nih jadi kolanya dirumah apa disini mbak? apa ya? kolanya tadi itu disini ya buka sampai jam berapa mbak? harus habisnya aja tapi paling malam yang sebelum malam jam 10? ya yang sebelum malam lama juga ya? udah sesuai dari sekarang kita bubam jam 3 oh dari jam 3? iya oh iya paling berapa jam ya udah habis ya biasa habis berapa tumpah? tergantung ya betul kalau enggak pas puasa? puasa paling berapa 3-4 oh 3-4 ya ya lumayan lah kalau masih anak gadis mah punya sendiri pak ya? punya sendiri? punya orang ya? oh iyalah ya betul di sekurin aja lah sekarang mah susah cari kerja itu ada CCTV-nya? enggak ada itu cuma bukas dulu oh tapi dulu ada CCTV-nya ya? enggak tahu sih ini gerobok sebelum ya mbak udah lama disini saya baru 1 tahun berapa? 1 tahun 1 tahun? udah lama lah jadi tinggal dari sini juga? belakang oh belakang jangan jangan betek mbak ya cuman modal dikukus begini ya oh ini untuk masak ketungku itu? iya oh dikasih air begitu ya kayak di ini dikukus ya tapi proses mulaknya gimana? di rumah? atau disini langsung ini ngadonnya disini? disini oh disini langsung ya? iya kalau dikasih sedikit air baru saya adon tapi memang makan air udah langka ini jarang orang sih kebanyakan orang makan gorengan apa segala macam mbak ya padahal ini ciri khas betawi ini kalau disini banyak ya berminggu sih pasti ada ya yang pesan dibuka buat acara buka posis pesanan oh ada yang menerima pesanan juga ya? adanya ya pesanan kemarin baru sih orang mampu setiap hari setiap hari minggu enggak pernah libur ya oh sipsipan di mana lagi? di BPP sama lagi oke BPP ini saya tinggal di SP3 mbak nanti jalan-jalan enggak apa-apa di mana? di jalan sini di sini tadi yang saya lihat kan saya udah nyampe ke sana yang saya lihat ini pertama masih ada enggak di sana saya pikir kan nah saya balik lagi bentar ke sini rupanya sana di sini di mana enggak ada di sananya dimananya lurus aja? iya cuma kalah tapi kok enggak kelihatan berapa berapa kilometer dari sini? kalah 45 bisa lihat pasti ini posisinya depan oke mbak berapa ini? 10 ribu duit saya udah enggak ada ini duitnya habis rencan enggak apa-apa 1 2 3 4 5 makasih makasih mbak Nina ya semoga laris manis lah ya mbak ya makasih ya ya yoo terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang sudah mengikuti tayangan saya hingga menit terakhir dan jangan lupa subscribe dan share agar Anda bisa mengikuti video saya berikutnya salam sailor bro selamat menikmati